Bismillahirrahmanirrahim Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La ilaha illallahul halimul karim La ilaha illallahul aliyul azim Subhanallah rabbil arshil azim Apa yang terjadi di Lombok pada hari-hari terakhir ini yang karakter gempanya berulang-ulang dan tingginya juga hampir menyamai sebelumnya skalanya juga cukup besar dampak yang ditimpulkan orang mengatakan ini sudah sampai kepada apa yang disebut dengan bencana nasional Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air khususnya muslimin dan muslimat bahwa di Lombok ada wahyu Allah kepada bumi sebagaimana digambarkan dalam surah Zalzalah Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita bahwa apa yang terjadi di Lombok saat ini adalah begitulah cara bumi bertutur dan begitu pula cara bumi bersikap merespon apa yang tengah terjadi di atas muka bumi ini dan apa yang dilakukan bumi tentu adalah pengejauhan tahan dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala saudara-saudaraku berhentilah sejenak dengan hiruk piku kehidupan kita meski di depan mata kita ada banyak agenda-agenda besar bangsa baik ASEAN Games, politik, dipres dan pilek atau persoalan-persoalan besar yang sedang kita hadapi Allah subhanahu wa ta'ala sedang menitipkan pesannya lewat bumi Lombok Di sini kita harus berhenti sejenak dan mendengarkan baik-baik dengan seksama apa yang hendak Allah sampaikan lewat peristiwa yang sudah menelan banyak korban lewat peristiwa yang sudah menghabiskan banyak sekali harta benda banyak yang kehilangan tempat tinggal banyak anak-anak kita yang tidak bisa sekolah korban-korban tidak bisa kita atasi semua bahkan sekedar tenda pun mereka sekarang kekurangan sehingga mereka bukan cuma tidak mempunyai naungan bahkan kekurangan pangan dan obat-obatan saudara-saudara Allah subhanahu wa ta'ala sungguh sedang menegur kita semua apa yang sedang terjadi di bumi Lombok kalau kita menyebutnya adalah sebuah bencana nasional maka kita secara nasional sedang ditegur oleh Allah Azza wa Jal ya kita secara nasional seluruh komponen bangsa ini siapa saja terutama para pemimpin para tokoh ulama para tokoh-tokoh nasional orang-orang kaya dan tokoh-tokoh masyarakat kita yang pertama kali sedang diajak berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tentu juga kepada seluruh elemen umat dan elemen masyarakat dan bangsa Allah subhanahu wa ta'ala sedang berbicara dengan kita bukan dengan teks-teks Qur'aniyah yang selama ini sudah kita abaikan atau mungkin ayat-ayat Qur'aniyah sudah tidak lagi bergeming dan tidak lagi keras kita dengarkan maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita berbicara dengan ayat Kauniyyah berupa gempa bumi yang cukup besar sekali skala dan dampaknya di bumi Lombok Astagfirullahaladzim saya mengingatkan diri saya sendiri untuk kemudian bertadarru kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak termasuk yang digambarkan di dalam surah Al-An'am ayat 42 dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemularatan supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri dengan tunduk merendahkan diri Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan itu Naudzubillah min dhalik apa yang sedang terjadi di Lombok boleh jadi adalah teguran Allah boleh jadi juga mungkin peringatan dari Allah tapi boleh jadi juga hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa para pengamat dan ahli dari badan yang berwenang untuk menyampaikan ini misalnya dari BMKG hanyalah bisa menyampaikan apa yang sesungguhnya sedang terjadi dan kemudian memberikan cara-cara mengantisipasi tapi bagaimana menghentikannya dan kemudian bagaimana cara yang dihancurkan oleh Allah dalam kondisi seperti ini tentu menjadi kewajiban orang-orang yang mengerti untuk mengingatkan saudara-saudara sebangsa dan setanah air khususnya muslimin dan muslimat jika ini adalah teguran Allah seperti apa cara kita menyikapinya jika ini adalah peringatan keras dari Allah masihkah kita kemudian bersikap acu-ta'acu terhadap peringatan yang besar ini jika ini adalah hukuman wal-ayyadzubillah apakah kita sudah merasakannya dan bagaimana kemudian kita harus mengantisipasinya Al-Faqir saya sendiri beristighfar kepada Allah SWT terutama khususnya kepada para pemimpin para tokoh, para ulama kalau merujuk kepada hadis-hadis tentang penyebab zilzal, al-barakin dan peristiwa-peristiwa apa saja terkait dengan gempa dan apa yang terjadi di alam raya ini maka sesungguhnya boleh jadi akibat dosa-dosa yang kita lakukan mungkin sudah merajalela kefasikan dan orang-orang fasik atau mungkin sampai ke tingkatan kufur atau kemusyirkan yang kita lakukan marilah kita sama-sama menyikapi hati kita dengan penuh ketertundukan kepada Allah dalam menyikapi masalah gempa ini untuk senantiasa bertobat kepada Allah SWT dan ini harus dalam skala nasional dan harus dimulai dari para pemimpin siapa saja di seluruh pelosok negeri ini mari sama-sama kita jadikan momentum lombok sebagai momentum bersatu untuk bertobat sebagai momentum bersama untuk bertobat kepada Allah SWT lalu kita mengafalwasi diri kenapa Allah harus menugur begini keras kenapa harus menimbulkan banyak korban maka mudah-mudahan kita tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang lembut hatinya untuk bertobat dalam kondisi seperti ini tentu tobat yang dianjurkan adalah tobat yang sesungguhnya tobat dengan cara berhenti dan menyesali semua perbuatan-perbuatan yang keliru dihadapan Allah di muka bumi ini sebelum datang bencana yang jauh lebih besar yang digambarkan di dalam surah Al-An'am ayat 44 Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong maka ketika itu mereka terdiam berputus asa mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai sehingga harus mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi akibat kita tidak berhenti dari maksiat tidak berhenti dari kefasikan yang kita lakukan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih saudara-saudara siapa saja secara nasional waktunya kita untuk sama-sama beristighfar kepada Allah SWT mari mulai dari rumah kita sendiri kita sholat dua rakaat memohon dengan penuh ketertudukan kepada Allah seraya juga mendoakan saudara-saudara kita yang berada di lombok sementara saudara-saudaraku yang tertimpa musibah dirikanlah sholat tegakkanlah agama Allah SWT mulai di dalam dirimu sebagai pribadi lalu kemudian di dalam rumah tanggamu perbanyaklah untuk beribadah kepada Allah dan sholatlah dua rakaat mohonlah dalam sujudmu dengan permohonan yang sesungguhnya bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha taubat yang bukan cuma berhenti tetapi juga menyesali atas perbuatan yang telah lalu dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali nastawfirullahaladzim selain itu mari kita memperbanyak istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim akan memperbanyak sajidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'atu a'udhubika min syarri ma sona'atu abu'ulaka binikmatika alaiya wa'abu'u bidhambi istighfar kita akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita sehingga pada saat yang sama kita akan dijauhkan dari berbagai macam bencana dan musibah dijauhkan dari berbagai macam balak yang menimpa kita beristighfar juga akan membuat kita tertutupi dari aib-aib dan Allah lah yang akan melindungi kita akibat dosa-dosa kita istighfar juga akan menyembuhkan diri kita dari penyakit cenderung untuk berdosa dan menyimpang dari jalan Allah SWT sekali lagi perbanyaklah istighfar jangan lalai untuk beristighfar pada waktu waktu yang bisa kita gunakan sebaik-baiknya dan sebaiknya seluruh waktu yang kita gunakan untuk bersikir mengingat Allah SWT begitu juga kepada seluruh majelis-majelis ilmu majelis-majelis taklim dan majelis-majelis zikir saya berharap mari kita pusatkan dulu agenda-agenda kegiatan kita untuk mengajak umat dan bersatu beristighfar berzikir kepada Allah khususnya mendoakan saudara-saudara kita di lombok dan mungkin beginilah cara kita berbicara dengan bumi sebetulnya ketika kita bertanya apa yang terjadi pada gempa merujuk pada surah az-zal sebetulnya saat itu ketika kita bertanya manusia bertanya ada apa dengan bumi pada hari ini yauma izin tuhadithu akhbaruha hari ini atau digambarkan dalam ayat itu itu pada hari kiamat nanti tapi apa yang terjadi di lombok pada hari ini adalah begitulah cara bumi menyampaikan berita tentang dirinya dirinya yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berekspresi dengan cara itu semoga istighfar kita juga merupakan dialog kita dengan alam semoga taubat kita juga merupakan refleksi sikap kita untuk berbuat baik dan menyampaikan kebaikan kepada alam lewat semua sikap-sikap baik yang sudah atau akan kita tetapkan menjadi perbuatan baik kita kelap saudara-saudara muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air anjuran lain untuk harus dikerjakan pada kesempatan seperti ini adalah perbanyaklah bersedekah berinfak terutama saudara-saudara kita yang sedang kelaparan saudara karena sekarang sudah mulai musim hujan tenda-tenda mereka boleh jadi tidak cukup untuk bisa menaungi mereka dari hujan karena bocor begitu pula alas mereka untuk mereka tidur di malam hari saya sempat merasakan 20 derajat celcius itu pun mereka harus tidur di atas terpal tanpa kasur itu pun terpal mereka tidak berpintu sehingga angin lalu lalang dan bayi-bayi yang baru lahir balita-balita yang sedang sakit ibu-ibu hamil yang sedang membutuhkan banyak sekali pertolongan saat ini sedang dalam kesulitan dan jumlah mereka ribuan karenanya uluran tangan sodakoh kita infak kita bahkan simpati kita sangat berharga buat saudara-saudara kita di sana salurkanlah lewat lembaga-lembaga yang kita percaya lembaga-lembaga resmi atau jika perlu datanglah sendiri ke sana berikan dengan penuh cinta berikan dengan penuh kasih sayang tunjukkan empati kita dan doakanlah mereka agar mereka kuat saudara-saudara mari kita juga membangun lombok kembali dengan program-program yang lebih strategis dan untuk jangka panjang semoga saudara-saudara kita di sana akan terlindungi inilah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan jadi peringatan buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh